Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilangalamin Wassalatu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini kita akan menjelaskan mengenai Topik pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional Jadi menjelaskan bagaimana dampak dari pertumbuhan ekonomi dan juga perdagangan internasional kaitannya dengan kondisi perekonomian suatu negara. Topik ini saya ambil dari bukunya Dominic Salvatore, International Economics. Outline dari materi kita ada berapa, yang pertama adalah pendahuluan, kemudian pertumbuhan faktor produksi, kemajuan teknis, pertumbuhan dan perdagangan kasus negara kecil, pertumbuhan dan perdagangan kasus negara besar, pertumbuhan perubahan selera dan perdagangan di kedua negara. Baik, saya akan menjelaskan yang kaitannya dengan topik kita pada kesempatan ini, yaitu bahwa teori perdagangan yang kita jelaskan itu ada yang bersifat statis, ada yang bersifat dinamis. Yang bersifat dinamis misalnya karena adanya perubahan teknologi, karena adanya perubahan siklus produk, yang itu kemudian mendorong satu negara dengan negara lain melakukan perdagangan, yang nanti akan memberikan dampak secara keseluruhan kepada masing-masing negara tersebut. Nah, segala sekalian, pertumbuhan ekonomi itu bisa terjadi melalui beberapa faktor. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang disebabkan karena adanya pertumbuhan faktor-faktor produksi. Jadi hal ini mungkin selaras dengan atau kelanjutan dari teori Hexer dan Ohlin. Jadi dalam teori Hexer dan Ohlin, karakter atau pola perdagangan satu negara dengan negara lain tergantung kelimpahan faktor produksi dan intensitas penggunaan faktor produksi dalam satu negara. Jadi kalau satu negara itu memiliki kelimpahan pada faktor produksi tenaga kerja, maka keunggulan komparatif perekonomian negara tersebut akan menghasilkan output yang banyak menggunakan tenaga kerja, tersebut dengan padat karya. Dan sebaliknya, kalau satu negara misalnya memiliki kelimpahan pada faktor produksi modal, maka keunggulan komparatif perekonomian negara itu akan menghasilkan output yang banyak menggunakan modal. Dan itulah nantinya akan menentukan bagaimana pola perdagangan antara satu negara dengan negara lain. Nah sekarang bagaimana kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi? Nah pertumbuhan ekonomi di sini bisa terjadi manakala ada pertumbuhan faktor-faktor produksi. Jadi kalau misalnya tenaga kerjanya bertambah atau modalnya bertambah, maka itu akan menjadi sebab terjadinya pertumbuhan ekonomi. Jadi dalam konteks perdagangan internasional, pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi di sini terjadi karena adanya pertumbuhan faktor-faktor produksi. Jadi misalnya ya satu negara yang punya kelimpahan tenaga kerja, manakala tenaga kerjanya itu bertambah, maka pertambahan tenaga kerja itu akan mendorong peningkatan output yang banyak menggunakan tenaga kerja tersebut. Sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi. Demikian juga halnya satu negara yang memiliki kelimpahan pada faktor produksi modal. Pertambahan faktor produksi modal akan menyebabkan pertambahan output yang banyak menggunakan modal tersebut. Sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi. Jadi dalam hal ini pertumbuhan ekonomi itu terjadi karena adanya pertumbuhan faktor-faktor produksi. Nah dalam hal ini ada satu teorema yang dikembangkan oleh Ripsinsky, teorema Ripsinsky yang mengatakan pada harga komoditas konstan, peningkatan dari salah satu faktor akan meningkatkan output dari komoditas yang intensif pada faktor tersebut. Dan akan mengurangi output dari komoditas yang lain. Nah jadi ini seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi kalau satu negara misalnya melimpah tenaga kerja, maka kalau tenaga kerjanya bertambah, maka akibatnya akan meningkatkan output yang banyak menggunakan tenaga kerja tersebut. Jadi katalah outputnya adalah X. Jadi X-nya yang sifatnya padat karya itu akan meningkat. Sehingga menimbulkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian dilanjutkan, maka output lain itu akan berkurang. Misalnya Y yang padat karya, Y yang padat modal, itu akan berkurang. Jadi X-nya yang padat karya meningkat karena ada peningkatan tenaga kerja, dan Y akan turun karena sifatnya produksinya tadi adalah padat modal. Jadi seperti itu. Demikian juga sebaliknya kalau misalnya modal itu bertambah, maka output Y yang padat modal itu akan meningkat, sedangkan X yang padat karya itu akan berkurang. Nah seperti itu. Nah tadi sudah kita gembangkan. Jadi di sini misalnya diasumsikan ada dua negara, negara satu dan negara dua. Ada dua faktor produksi, tenaga kerja atau L, labor dan modal atau K, dan dua komoditas yaitu X yang padat tenaga kerja dan Y yang padat modal. Jadi kalau misalnya tenaga kerja atau L itu bertambah di negara satu, maka akibatnya X yang sifatnya padat tenaga kerja itu akan berkembang. Ya lebih besar. Sementara output Y yang padat modal itu akan mengalami penurunan. Nah seperti itu. Nah segala sekalian, kemudian pertumbuhan ekonomi disamping disebabkan karena pertumbuhan faktor-faktor produksi, itu juga bisa disebabkan karena pertumbuhan dari sisi teknologi. Jadi faktor produksinya tetap, tapi karena kemajuan inovasi. karena kualitas memberdaya manusia. Sehingga mereka mampu membuat teknologi baru, inovasi. Maka ini juga akan menjadi salah satu penyebab terjadinya pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau begitu. Jadi dengan demikian pertumbuhan ekonomi itu bisa terjadi karena dua hal. Yang pertama, karena pertumbuhan faktor-faktor produksi. Dan yang kedua, karena kemajuan teknologi atau kemajuan teknis. Di sini kemajuan teknis atau kemajuan teknologi itu ada tiga macam. Pertama, kemajuan teknis yang sifatnya netral. Artinya tidak hemat tenaga kerja, tapi juga tidak hemat modal. Yang kedua, kemajuan teknis yang hemat tenaga kerja. Artinya pertumbuhan ekonomi itu meningkat, tapi dengan penggunaan tenaga kerja yang lebih sedikit. Outputnya semakin bertambah, tapi penggunaan tenaga kerjanya semakin sedikit. Yang ketiga, kemajuan teknis atau teknologi yang sifatnya hemat modal. Jadi dengan penggunaan modal yang relatif tetap, outputnya bisa menjadi semakin bertambah banyak. Saya kira ini bisa kita lihat beberapa contoh misalnya dalam sektor pertanian misalnya, bagaimana para petani itu dengan teknologi tepat guna, dia bisa meningkatkan produktivitas lahan. Sehingga produksi padi itu bisa semakin meningkat. Atau pada beberapa usaha kecil menengah dengan penggunaan mesin-mesin produksi, maka mereka bisa menggunakan tenaga kerja lebih sedikit dengan output yang relatif lebih besar. Nah, segala sekalian, kemajuan atau pertumbuhan ekonomi baik yang disebabkan karena pertumbuhan faktor produksi atau kemajuan teknologi, kemajuan teknis, itu ditandai dengan pergeseran dari kurva batas kemungkinan produksi suatu negara ke kanan atas. Jadi pertumbuhan atau pergeseran kurva batas kemungkinan produksi ke kanan itu menggambarkan adanya peningkatan kemampuan menghasilkan barang-barang, X, dan Y. Nah, di sini tergantung sifat pertumbuhannya. Apakah sifatnya hemat tenaga kerja atau hemat modal atau sifatnya netral. Itu nanti akan menentukan bagaimana karakter dari pergeseran kurva batas kemungkinan produksi. Nah, sekarang kita akan jelaskan kasus pertumbuhan ekonomi dan perdagangan pada negara kecil. Jadi di sini perlu dijelaskan definisi dari negara kecil. Jadi negara kecil itu adalah negara yang tidak mampu mempengaruhi harga dunia. Artinya apa? Artinya harga di negara tersebut itu ditentukan oleh tingkat harga yang ditentukan dalam perekonomian global. Jadi negara itu tidak mampu mempengaruhi harga dunia, perekonomian dunia. Jadi kecil dan besar di sini tidak dalam ukuran geografis, wilayah bukan. Tapi pada kemampuan perekonomian negara itu untuk mempengaruhi ekonomi dunia. Bisa jadi negara itu secara geografis kecil, kayak Jepang misalnya. Tapi karena kemampuan ekonominya, Jepang itu bisa mempengaruhi perekonomian dunia. Maka dikatakan Jepang itu adalah negara besar. Meskipun kecil wilayahnya, tapi dikatakan negara besar. Tapi sebaliknya Indonesia, misalnya ya, maaf ya, meskipun wilayah teritorialnya itu besar, termasuk negara terluas di dunia ya, nomor 4, nomor 5 ya. Tapi karena tidak mampu mengaruhi perekonomian dunia, maka Indonesia dikatakan sebagai negara-negara kecil. Jadi itu definisi dari negara kecil dan negara besar. Nah, jadi bagaimana analisis dari pertumbuhan ekonomi pada kasus negara besar, maka tadi sudah kita jelaskan, pertumbuhan ekonomi itu bisa disebabkan karena pertumbuhan faktor-faktor produksi, atau pertumbuhan karena kemajuan teknologi. Nah, itu ditandai dengan pergeseran ke kanan atas dari kurva batas kemungkinan produksi. Jadi, seperti itu ya, bahwa kemajuan teknis, perdagangan, dan kejahteraan, bahwa kemajuan teknis netral pada tingkat yang sama dalam produksi kedua komunitas mengarah ke ekspansi proporsional dalam output dari kedua komunitas pada harga komunitas yang relatif konstan. Artinya, pada jenis perkembangan teknologi yang sifatnya netral, itu akan mendorong produksi kedua komunitas, X dan Y, ke arah yang seimbang, yang proporsional. Pada harga komunitas yang relatif konstan. Nah, dengan produksi yang sifatnya netral dan konsumsi yang bersifat pro-perdagangan, volume perdagangan akan bergembang secara proporsional lebih daripada produksi. Jadi, itu dampak dari kemajuan teknologi, kemudian perdagangan, dan kesejahteraan. Nah, sekarang kita lihat ya penjelasannya mengenai pertumbuhan dan perdagangan kasus negara besar. Jadi, tadi sudah saya jelaskan perbedaan definisi mengenai negara besar dan negara kecil. Negara besar di sini dikatakan negara yang mampu mempengaruhi perekonomian dunia. Dia bisa mempengaruhi harga dunia. Sedangkan negara kecil adalah negara yang tidak mampu mempengaruhi harga dunia. Tapi, dia justru ditentukan harganya oleh perekonomian dunia. Nah, tentu saja di sini pengaruh pertumbuhan terhadap kesejahteraan satu negara tergantung dari silisih dari efek nilai tukar dan efek kesejahteraan. Yang disebabkan karena adanya pertumbuhan ekonomi tersebut. Nah, sudah saya lihat coba ini meskipun gambarnya tidak terlalu jelas mungkin saya akan jelaskan dengan menggunakan kursor. Menggunakan kursor di sini kita lihat ya ada dua kurva kurva sebelah atas dan kurva sebelah bawah. Kurva sebelah atas itu menggambarkan kondisi perekonomian perekonomian negara kecil yang mengalami pertumbuhan. Jadi, sumbu horizontal ini menggambarkan komoditas X. Jadi, mungkin kursor saya ini bisa sedikit menjelaskan ya. Jadi, sumbu horizontal ini menunjukkan komoditas X. Sedangkan sumbu horizontal ini menunjukkan komoditas Y. Nah, dengan asumsi yang sudah kita jelaskan X ini sifat produksinya adalah padat tenaga kerja. Sedangkan Y ini sifat produksinya adalah padat modal. Nah, sekarang kita lihat ya manakala terjadi peningkatan faktor produksi faktor produksi tenaga kerja. Jadi, di sini karena X ini sifatnya padat karya, kalau ada kenaikan tenaga kerja, ya, faktor produksi tenaga kerja, maka akibatnya apa? Akan terjadi pergeseran kurva batas kemunahan produksi. Nah, ini adalah kurva batas kemunahan produksi di negara satu. Ya, kurva batas kemunahan produksi di negara satu. Di mana negara satu ini mempunyai kelimpahan faktor produksi tenaga kerja. Sehingga negara satu ini mempunyai keunggulan komparatif pada komoditas X yang sifat produksinya adalah padat tenaga kerja. Hal ini bisa dilihat dari bentuk kurva batas kemunahan produksi yang condong ke X. Ya, yang condong ke X ini menunjukkan bahwa negara satu ini mempunyai kelebihan apa mempunyai kelimpahan faktor produksi tenaga kerja sehingga negara satu ini mempunyai keunggulan komparatif pada produk X. Nah, gitu. Nah, manakala tenaga kerjanya bertambah maka akibatnya apa? Nah, mengikuti teori Maripsin tadi. Jadi, kalau tenaga kerjanya itu bertambah maka akibatnya akan terjadi pertumbuhan ekonomi ditandai dengan pergeseran kurva batas kemunahan produksi ya, dari apa? Dari sini menuju ke sini. Di mana kalau terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja maka akibatnya pertumbuhan X ya, itu akan jauh lebih besar daripada pertumbuhan Y. sesuai dengan teorema Ripsinski tadi. Jadi, teorema Ripsinski itu mengatakan manakala terjadi pertumbuhan salah satu faktor produksi katakanlah misalnya tenaga kerja maka akan menyebabkan peningkatan produksi pada komoditas atau output yang banyak menggunakan tenaga kerja dalam jumlah yang lebih besar. Nah, sementara komoditas Y yang padat kapital itu pertumbuhannya relatif lebih rendah. Jadi, di sebelum ada pertumbuhan ekonomi di negara satu ini sudah mengelakukan perdagangan. Kita lihat di sini besarnya produksi di titik ini ya ini adalah besarnya konsumsi artinya tingkat kesejahteraannya relatif cukup tinggi. Tapi negara ini karena mengalami pertumbuhan karena peningkatan tenaga kerja dan negara ini tetap konsisten melakukan perdagangan maka akibatnya apa? Pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatan produksi ya produksi X yang bertambah juga kesejahteraannya juga bertambah. Di sini ditandai dengan perpotongan dengan kurva indifference masyarakat dari kurva indifference dua ke kurva indifference berapa ini mungkin enam atau berapa. ya artinya ada kenaikan peningkatan jadi kalau begitu peningkatan kesejahteraan peningkatan konsumsi itu disebabkan karena beberapa faktor dari penjelasan ini. Pertama karena adanya pertumbuhan ekonomi yang disebabkan karena kenaikan kerja yang kedua negara ini tetap konsisten melakukan spesialisasi pada produk yang punya keunggunan dan melakukan perdagang sehingga negara ini bisa meningkatkan kesejahteraan nah saudara-saudara dari titik E ke titik E aksen karena ini kasusnya adalah negara kecil di mana negara kecil ini harganya ditentukan oleh harga dunia nah kebetulan harga dunia itu mengalami penurunan maka negara ini terpengaruh dampaknya sehingga 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 nilai tukar perdagangan itu mengalami penurunan ya tergantung dari kondisi pasar dunia nah kebetulan pasar dunia mengalami penurunan harga nilai tukar perdagangan sehingga apa titik keseimbangannya bergeser dari titik sini ke titik dan ini akan mempengaruhi mempengaruhi tingkat kesejahteraannya yang tadinya dari kurva indiferen 2 naik kurva indiferen 6 tapi karena terjadi penurunan nilai tukar perdagangan ya komoditas-komoditasnya di pasar dunia sehingga terjadi penurunan jadi penurunan ini disebabkan karena apa karena adanya penurunan nilai tukar perdagangan dunia atas komoditas yang dijual di pasar dunia jadi sederhana jadi dari penjelasan di sini kita bisa mengetahui bagaimana dampak dari pertumbuhan faktor produksi pengaruhnya kepada pertumbuhan output ya dan pengaruhnya kepada tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ditandai dengan kurva indiferen dan juga menjelaskan kasusnya pada negara kecil yang dipengaruhi harga harga dunia yang ini menyebabkan apa penurunan nilai tukar perdagangan di pasar dunia sehingga menyebabkan apa menurunkan apa kesejahteraan ekonomi penjelasan kurva di atas ini bisa dijelaskan lebih lanjut pada kurva di bawah ya jadi pada kurva di bawah itu kita jelaskan ya bagaimana titik keseimbangan perdagangan internasional sebelum terjadi pertumbuhan ekonomi jadi ini adalah kurva penawaran ekspor negara 1 ya ini adalah kurva penawaran ekspor negara 1 sedangkan ini adalah kurva penawaran ekspor negara 2 jadi titik E inilah titik keseimbangan perdagangan antara negara 1 dengan negara 2 sebelum terjadi perdagangan ya sebelum terjadi perdagangan dengan volume transaksi perdagangan pada angka di sini ya ini kurang jelas ya angkanya ya pada angka di sini artinya ekspor impornya pada angka di sini katakanlah misalnya ini adalah 40 40 ekspor dan 40 impor ya bagi negara 1 dan juga sekaligus bagi negara 2 nah sekarang apa yang terjadi dari penjelasan di atas manakala negara itu mengalami pertumbuhan ekonomi ya jadi begitu negara itu mengalami pertumbuhan ekonomi maka volume perdagangannya volume ekspornya naik dari katakanlah 40 naik menjadi berapa ini misalnya 120 ya menjadi 120 artinya apa artinya dengan kekuatan ekonomi di sini kemampuan apa dengan pertumbuhan ekonomi ini maka kapasitas ekspornya itu naik ya kapasitas ekspornya naik dengan nilai tukar perdagangan yang tetap ya dengan nilai tukar perdagangan yang tetap maka volume ekspor-impor itu sebelumnya ya sebelum terjadi perubahan nilai tukar perdagangan di pasar dunia maka keseimbangannya di titik artinya ekspornya 120 misalnya ya dia bisa mengimpor juga 120 sebelumnya tapi karena karena negara kasus negara ini adalah negara kecil dimana harganya itu ditentukan oleh harga dunia dan kebetulan negara ini komoditasnya nilai tukar perdagangannya itu tidak terlalu besar katalah misalnya dia mengekspor komoditas primer yang nilai tukar perdagangannya relatif kecil maka penurunan nilai tukar perdagangan di pasar dunia itu menyebabkan volume ekspor impornya jadi turun jadi ini adalah menunjukkan nilai tukar perdagangan yang baru ya karena adanya perubahan pada pasar dunia sehingga titik kesimbangannya terjadi disini ekspornya bisa 120 dengan ekspor 120 dia bisa mendapatkan barang-barang Y impor juga 120 tapi karena ada penurunan nilai tukar perdagangan akibat harga dunia yang turun maka sekarang volume perdagangannya jadi menurun dengan ekspor ekspornya turun ya katalah cuma berapa ini 110 misalnya dia hanya bisa mengimpor lebih rendah dari sebelumnya jadi artinya apa artinya artinya disini bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara yang disebabkan karena kenaikan faktor produksi itu bisa meningkatkan produksi ya meningkatkan produksi dan sekaligus juga bisa meningkatkan kapasitas perdagangan ekspornya ya tapi sejauh mana ekspor itu akan meningkatkan kesejahteraan itu ditentukan juga oleh bagaimana kapasitas negara itu dalam konteks perdagangan apakah negara itu negara kecil atau negara besar kalau kasusnya negara kecil berarti dia harus melihat dulu bagaimana kekuatan nilai tukar komoditasnya di pasar dunia jadi kalau nilai tukar perdagangan di dunia itu menurun ya maka ini juga akan mempengaruhi bagaimana tingkat kesejahteraan ekonomi jadi saya kira demikian bagian pertama dari topik kita pada kesempatan ini nanti kita lanjutkan pada bagian kedua dari materi kuliah kita terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh topik